Sinti Sistirani dan Riko Anggara bersama Anda di Kompas Petang, saudara masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil tolak hak angket KPK memberikan dukungan dan semangat agar KPK tidak kendor menuntaskan kasus KTP elektronik walaupun diganjal sejumlah permasalahan politik. Dukungan disampaikan langsung oleh koalisi masyarakat dari berbagai latar belakang dalam pertemuan tertutup dengan KPK. Sejumlah orang dengan beragam latar belakang ikut hadir dalam aksi ini seperti pekerja seni jajang senur, praktisi hukum dan Direktur Lingkar Madani. Koalisi masyarakat sipil tolak angket KPK meminta KPK tetap fokus menyelesaikan kasus korupsi KTP elektronik walaupun pansus angket menggunakan segala cara untuk mencari kelemahan KPK. Dalam aksinya mereka menyanyikan lagu kemerdekaan dan menggelar spanduk tolak angket KPK. Lembaga negara yang resmi dalam hal ini pansus untuk angket terhadap KPK ingin memperlemah bahkan secara langsung ingin mempersulit menghalang-halangi jalannya penyidikan kasus dugaan korupsi EKTP. Nah karena itu kita memberikan dukungan kepada KPK supaya sebesar apapun rintangan yang dihadapi kasus ini harus dilalui sampai tuntas. Bukan kali ini saja KPK mendapat dukungan dari masyarakat untuk menghadapi pansus angket KPK yang dibentuk DPR. Pertengahan Juni lalu sejumlah budayawan juga datang ke KPK memberi dukungan terhadap lembaga anti korupsi ini. Aksi-aksi warga di sejumlah lokasi juga dilakukan untuk membelah KPK yang saat ini tengah menyelidiki kasus korupsi EKTP. Untuk mengetahui jalannya aksi dukungan warga terhadap KPK hari ini kita terselambung dengan jurnalis Kompas TV, Iksan Abdillah. Iksan, apa yang disuarakan, apa yang digarisbawahi warga dalam aksi tadi? Ya Riko, untuk sekian kalinya memang dukungan kepada KPK ini datang dari koalisi masyarakat sipil yang mendukung KPK untuk menghadapi hak angket ataupun pansus hak angket yang dibentuk oleh DPR yang terkait dengan kasus pemberian keterangan palsu ataupun pemberian keterangan tidak benar dengan tersangka Miriam S. Hariani yang berhubungan dengan kasus korupsi KTP elektronik. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Lingkar Madani Rai Rangkuti yang tadi bertemu dengan pimpinan KPK dan menyampaikan dukungannya kepada KPK. Kita tanyakan langsung saja, Bang, tadi seperti apa pertemuan dengan pimpinan KPK dan apa yang disampaikan kepada KPK? Pertama ini adalah draft depisi, bukan draft, tapi depisi dari masyarakat yang kita sebut sebagai koalisi masyarakat sipil tolak angket KPK atau komitas tak begitu ya yang dikumpulkan seminggu sebelum pelaksana ramah Indul Fitri dan saya minggu tentu setelah Indul Fitri. Hari ini kita serahkan ke KPK yang intinya adalah banyak sekali masyarakat kita yang mendukung penolakan terhadap angket DPR terhadap KPK ini. Nah, petisinya hari ini kita serahkan kepada KPK tapi juga sebetulnya memberi semacam pertanyaan sangat mendasar kepada DPR khususnya karena betul-betul kita tidak melihat ada argumen dan dasar yang logik dan legal plus juga moral dari angket yang dilakukan oleh KPK. Diingat pada awalnya DPR itu mengangket KPK karena KPK dianggap tidak berkenan memberi rekaman pemeriksaan terhadap salah satu saksi terkait dengan kasus KPK. Tapi karena memang tidak memberi rekaman itu dijamin oleh undang-undang dan oleh kemudian DPR memindahkan isunya bukan hanya soal rekaman pindah sekarang ke soal kinerja pindah sekarang ke soal keuangan jadi melebar kemana-mana. Sepanjang yang kita ketahui angket itu objeknya harus jelas tapi kalau Anda mau evaluasi semua macam-macam itu ya tentu saja semua lembaga negara di Republik ini juga bisa diangket oleh DPR karena alasan-alasan seperti yang dimukakan oleh DPR. Di satu segi ini bukan hanya berkenaan dengan angket terhadap KPK tetapi penggunaan angket yang sempurna seperti yang dilakukan oleh DPR sekarang ini juga menurut kita agak berbahaya pada pelaksanaan ketatanegaraan kita karena tidak ada alasan yang objektif rasional logik argumentatif untuk mengangkat derajat dari rapat kerja biasa ke angket itu. Nah sekarang mereka misalnya mengatakan soal kinerja kalau kinerja itu tidak angket ininya bahkan untuk melakukan koreksinya kinerja itu adalah evaluasi kalau tidak evaluasi itulah pentingnya regulasi 5 tahunan di dalam soal kepemimpinan atau komisioner KPK itu itu ininya kalau mereka mengatakan soal keuangan KPK perlu kita ketahui bahwa keuangan KPK itu WTV bahwa ada 1-2 misalnya yang sekarang mereka persoalkan seperti itu tidak derajatnya pada derajat angket itu yang mau kita sebutkan yang kedua kalau juga soal keuangan lebih-lebih yang dilakukan yang mereka angket itu bukan keuangan yang terjadi pada tahun 2015 di mana anggota KPK yang sekarang Desember dilantik sampai sekarang ini tapi adalah soal laporan keuangan 2015 sebelum anggota KPK yang sekarang atau sebelum komisioner yang sekarang ini dilantik oleh Presiden jadi aneh juga kalau kemudian DPR mengangket KPK yang sekarang oleh laporan yang tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh anggota komisioner KPK yang sekarang jadi dari semua ini pertanyaan kita kita menyebut ini angket yang semenang-menang metode pendekatannya semata-mata kekuasaan dan tentu saja ambisi untuk melemahkan KPK Riko dan Saudara ini angket ataupun pansus hak angket DPR tetap berjalan dan kami tadi sempat menanyakan juga kepada Ketua KPK apa respon Ketua KPK ataupun KPK dalam menghadapi hak angket ataupun pansus hak angket yang terus berjalan KPK merespon tetap akan bekerja di koridor hukum dan akan memisahkan politik dengan hukum yang dijalankan oleh KPK Riko Ketua KPK Jakarta soal dukungan warga untuk KPK Sedara dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik KPK kembali memeriksa sejumlah saksi Kali ini anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arief Wibowo diperiksa sebagai saksi tersangka Andi Narogong Arief Wibowo tiba di gedung KPK dan langsung memasuki kantor KPK Dalam dakwaan jaksa Arief Wibowo disebut menerima uang proyek KTP elektronik senilai 108 dolar Amerika Serikat selain itu penyidik KPK sebenarnya juga menjadwalkan kembali pemeriksaan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli namun hingga kini Yasona belum tampak memenuhi panggilan penyidik KPK hadir 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 Alhamdulillah tidak ada sama sekali Kan saya dituduhkan menerima 500 ribu USD Kurang lebih kalau sekarang 6 miliar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuduh Ketua KPK Agus Raharjo